Selamat malam bintang, selamat datang di Bukan Pop Show Biasa Oke, anggar bintang saya ke bintang live episode pertama kita Disini kita akan menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa Hmm, gak luar biasa juga sih Penasaran gak siapa bintang tamu saya di hari ini? Enggak kan? Selamat datang bintang tamu saya Mana ya? Wuuuh, berdua-dua Berdua-dua Bintang tamu saya, berdua-dua 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 Oke, selamat datang di rumah saya Saya baru beli rumah kemarin Cira Oke, jadi pemisah di rumah ataupun yang di studio Terekanya mana? Terekanya Terekanya Jadi di studio ini udah hadir Aden sama Adil Oke Langsung aja ya, pertanyaan pertama Lagi sibuk apa? Kalian berdua Dari Adil dulu mungkin? Jadi sekarang Lagi sibuk kuliah Kayanya itu aja sih Kuliah dimana? WMM WMM itu apa? Mohamad Yahmalan Ah rata nikai Oh Oke 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 Tapi kemarin dengan denger ada Nasi kuning yang aku lihat di IG Sama di Snapchat itu Bener gak itu nasi kuning? Oh iya itu sih bisnis kecil-kecilan ya Oh usaha tambahan gitu ya? Oh malah Nyari-nyari uang jajan Apa gitu kan? Oh nyari uang jajan Bagus ya mandir ya? Oh iya loh Anda diam dulu bisa Ini saya Pocor Ini Ini ngosam ya Ini ngosam ya Ini ngosam Ngosam? Bahasa apa itu? Ngosam Ngosam Oke lanjut Nasi kuning Emang itu nasi kuning apa sih? Tumpeng gitu ya? Tumpeng Ya bukanlah Kira itu kan nasi kuning kalau disini kan Ini kan lagi di Perancis kan ini sekarang Kalau saya kan aslinya Gorontalo mas Oh dari Gorontalo? Oh iya lah Oh Gorontalo itu dimana mas? Selawesi bagian atas Atasnya Iya atasnya bawahnya Manado Atasnya Makassar Atasnya Palu Oh udah tau lah Berarti nasi kuning Nasi kuning Gorontalo lah mas Oh nasi kuning Gorontalo Itu berarti dijual Dijual kemana? Enggak dibagi-bagi Dijual kemana sih? Ya ke anak-anak mahasiswa Gorontalo gitu Kok emang ada mas isu yang Gorontalo jenis? Ehm ada mas sekitaran 500 orang Weh Oh iya lah Beli semua itu? Enggak Kalau mas Arian sendiri sekarang lagi sibuk apa? Sibukannya apa? Kalau saya sih Sibukannya kuliah sih Sama Adalah Sama temen-temen gitu Kerjasama Mau cari-cari yang baru Mau buat sesuatu yang baru gitu Kuliahnya dimana? Kalau saya Projaya Brawijaya 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 Saya Brawijaya Brawijaya Iya Brawijaya Singkatannya Undra Undra Enggak Belur konteks Belur konteks Belur konteks Terus tadi ada project Project sama temen-temen Temen-temen yang mana itu? Banyak sih Maksudnya kan Saya itu kan temennya banyak Terus kelompok-kelompok gitu Ada yang kelompok ini Ada yang kelompok itu Saya bisnisnya lain Kelompok satu Projectnya lain Oh Berarti Enggak mau kalah sama Mas Adil ya? Oh Enggak Bukan mau kalah juga sih mas Kan Indonesia itu kan udah mau menuju MEA Masyarakat ekonomi ASEAN Jadi kita sebagai Penerus bangsa harus siap juga kan Jadi kita harus Apa ya namanya Harus siap lah untuk Indonesia gabung di MEA Hmm Jadi kamu bisa bicara bahasa Inggris? Hmm Sangat baik Oke Film yang katanya mau siting di South Korean jadi gak? Jadi sih Kemarin itu Udah Kan saya itu Eh sutradaranya kan Kemarin juga udah ketemu sama Promoser sama Eh Udah screening juga sama Beberapa itu Beberapa pemainnya Salah satunya Yasin Bieber loh Saya gak diunjang gitu Nah jelas Kan ini kan baru awal Ini kan baru Bubar Bubar Ini kan mas ya Ntar itu kan Skripnya juga masih ditulis Jadi Ya ntar lah Nanti saya Emang mas bisa acting gak? Bisa lah Bisa Demikianlah perempuan Ya hanya ingat kekejaman orang Pada dirinya walaupun kecil Yang Roma gitu Yang Roma gitu bisa gak? Kejam Ani Gak kan sih Tapi saya cuma tau ya Kan syutingnya di Korea ya Saya sempat sih Beberapa kali ke Korea Iya terus Iya saya juga sempat sih Itu Korea Kalau gak salah itu Yang Rumah Makan di Pertigilan itu loh Mas udah cobain ya Rumah Makan di Pertigilan Kalian di Pertigilan Pertigilan Jalan Gak ya Udah ya Oh iya yang itu ya Oh iya Okay Okay Denger Denger lagi Bentar lagi puasa nih Mau pulang gak? Adil? Mau pulang? Adil Mungkin Yes Mungkin No Oh iya Kalau anak Sebenernya Okay Pulangnya kapan? Pulang Sebelum lebaran Oh lebarannya digoreng-goreng berarti ya Kalo Adin sendiri Itu kalo kurangnya abis lebaran Itu udah ga bulan-bulan Saya salah Kalo saya sih Kalo ada yang nunggu saya pulang Saya pulang Kalo ada yang nunggu saya pulang Drama Drama banget ya drama Bener Terus di Gorontalo Puasanya kayak gimana sih? Suasananya kayak gimana sih? Nih eksis di Gorontalo Oh iya dengan ini juga artinya di Gorontalo Udah pernah denger yang Parang Vanihudoro itu ga? Yang Terinda Nyanyi dulu dong Oh jangan Oh engga ya Oke jadi Mirsa untuk menengah puasa di Gorontalo kayak apa Setelah jeda pariwara berikut ini Jangan kemana-mana tetap di Apanya penamat acara tadi? Selupa buka Tokyo biasa Yooo Ma aku pulang Tuh laper banget lagi Ma Kongkong biskuit Kongkong biskuit Kau tidak mampu belas sendiri Kongkong Tuh laper banget Tuh laper banget Tuh laper banget Bukan Tokyo biasa Wuuu Gimana rumah baru saya? Keren kan nyaman ada ac TV disini Gak tau nontonnya kayak gimana modelnya ya Ini kumuh ya? Kumuh enak aja orang ada ac juga Ini kok banyak lo mau di Tadi kan kita ngobrolin Ramadhan di Gorontalo kan Oh iya tadi kita Tadi kita ngobrolin Iya Ramadhan Tadi Ramadhan di Gorontalo Tadi kita ngomong kayak gini Oke balik-balik Oke Loh Jatuh Oke Ramadhan di Gorontalo Kayaknya gimana? Ya Ramadhan sih Bulan puasa Jadi siangnya berpuasa Orang-orang senap puasa gak? Jadi orang malem itu trawe Malemnya trawe Tawarenan nih Oh iya tawarenan nih Upin ipin lah Iya lah Jadi kalau puasa Ramadhan di Gorontalo itu Ciri khasnya beda sih Kalau paginya kita gak makan Ya semalamnya kita makan Sama Di daerah saya juga Di Jerman, di Belanda Itu soalnya ya Sama Di Arab juga sama Kira ini beda ya Berapa jam puasa di Gorontalo? Sekitar Lebih dari 12 jam Kalau di Gorontalo itu 12 jam untuk anak-anak Wai 6 Dari jam 6 sampai jam 12 Akanes Akanes Oke 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 Jadi Oh jadi kayak gitu ya Bagus sih Bagus sih ada Tadarus Ayam 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 Jadi kalau Biasa tuh kalau hari pertama Kita sahur Biasanya pakai Eh kita sahur buka itu Biasanya pakai ayam Ayam Makanan-makanan yang enak-enak gitu Ikan ayam Oh sorry Ikan ayam mama Itu beda Beda pak Iya makanya maaf Oh sama ayam gitu Berarti enak-enak Enak Yang megah Yang mewah Dengar-dengar disana Dengar-dengar disana Olahan ayam itu Menggugah selera banget ya Oh iya Iloni Wah saya pernah makan iloni Jadi pemirsa Gorontalo itu punya berbagai macam Makanan khas Yang diolah dari Ayam Waktu itu saya ke Gorontalo Makan iloni Ayam bakar ricah-ricah Dan itu Hmm Mbak Gak bisa berkata-kata Pedes Oke lanjut ya Jadi kok jadi endorse Gorontalo sih Oke Lanjut lanjut Oh jadi kalo disana gitu ya Makan ayam ya Pertama hari pertama puasa Kayak gitu ya Iya soalnya Soalnya kalo di Ulfitri makannya ayam Kalo di Ulfitri makannya sapi sama kambing Nooo Kirain makannya kamu Wah Gak lucu mas Terus ada Ini gak ya Kalo malam-malam gitu Suasananya gimana Tarawinya gimana Tarawinya sih Di sana Tarawinya bareng-bareng gak Enggak kalo awal-awal itu 20 full Kalo mulai 8 Nah kalo udah mau Itu Udah mau Idul Fitri Semuanya pada sibuk Sibuk Menyari baju Kalo gak buburit Gak buburit Gak buburit Biasa kan kalo puasa tuh gak enak kalo gak buburit Kalo disana mah bukannya buburit ya Namanya tuh JGS Janda-janda single Jantung-jantung serigala ya Iya Itu diburu gitu Iya ditembak Iya Tapi JGS apa sih Penasaran aja Jalan-jalan sore ya pak Wah Jalan-jalan sore toh Iya pak Jadi Jalan-jalan aja gitu Iya pak Di sore hari tadi Sampai maghrib Enggak Sampai isa Tapi Di Gorontalo sendiri itu Ada tradisi-tradisi usus gak kalo misalnya Ramadhan gitu Hmm Apa Kalo Senggol Itu sih Mulai dari pertengahan puasa Ampe Mau Idul Fitri Ampe Idul Fitri Hmm Itu ada namanya Senggol Pasar Senggol Senggol Senggolan Aduh Senggol 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 Bapak tau Senggol Enggak Enggak Senggol itu bersenggolan kan Iya Berkikisan Jadi Di pasar itu rame Oh pasar Padat Oh Pak Saya bilang Emang pasar Emang pasar Emang kan kalo pasarnya itu rame Itu bukan pasar pak Jadi jalan raya Ditutup Dibikin pasar Wih banyak ya orang sana Jual-jualan Ya Segala macem lah Rupa-rupa Eh Macam-macam Rupa-rupa 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 Oke lanjut Lanjut Terus Cuma itu Cuma itu doang Ada Apa Dua Yang pertama malam kunut Malam kunut Oh malam pertengahan puasa Emang disana ada Dirainnya kayak gimana Ya kayak Hasana lah Saya engga bisa bilang Nanti kalo saya bilang disini Orang sini pada ngikutin lagi Pada ikut-ikutan Enggak kok Kita engga ikut-ikutan disini Yaudah Yaudah Bosa lah Mau tau keseruan Tunggu lo seperti apa Jangan kemana-mana Tetap di Bukan Talk Show Biasa Setelah jadi apa dua orang Berikutnya Bukan Talk Show Biasa Oke guys Welcome back to Bukan Talk Show Biasa Oke guys Masih sama dua orang Ini yang Selim kayak gimana Tapi sabar aja Ntar lagi videonya Apa Acara Ntar lagi videonya selesai Oke Acara Acara ini selesai bukan video ini Oke acara ini selesai Oke By the way ngomongin apa tadi Tumbilo Tohe ya Tumbilo Tohe itu Ya jadi Saya juga sempat searching tadi Pake ini Handphone sidik jari Televisi lagi Handphone masa kini Kita Pake ini Dan ini saya dapet Tumbilo Tohe artinya Pasang lampu ya Oh Tapi tim kreatif kita Udah Nemuin video Mengenai Tumbilo Tohe Pemirsa juga penasaran Bagaimana keseruan Tumbilo Tohe Di Gorontalo Berikut Liputannya Suasana pada malam hari Hingga subuh Menjadi sangat terang Kilau-kilau cahaya Menyebar ke seluruh Penjuru kota Gorontalo Bumi Gorontalo Seolah Bermandikan cahaya Dalam mengisi malam-malam mulia Masyarakat Gorontalo Melaksanakan ibadah Pada malam hari Mulailah kebiasaan Masyarakat Gorontalo Menyalakan lampu Untuk menerangi jalan ke masjid Pergi beribadah Seiring perkembangan saman Kebiasaan tersebut Menjadi sebuah tradisi Tradisi Tumbilo Tohe Yang dimulai pada malam ke-27 28 28 Dan ke-29 Ramadhan Wah Meriah banget Jadi lampu-lampu botol ya ternyata Ya Oh Dipasang itu Enggak rugi gitu Pasang itu Pakai minyak kan tadi Enggak Itu udah tradisinya dulu sih mas Jadi enggak kepikiran rugi apa enggaknya sih Oh iya iya Biasanya Oke jadi bangsa Indonesia yang baik ya Menghargai tradisi Kalau PNS di Gorontalo Itu ada di senderin Buat beli minyak tanah Ada subsidi sendiri lah Oh minyak tanah masih masuk di sana Soalnya di Indonesia udah gak Produks Kenapa? Masih Tumbilo Tohe itu gimana sih Maksudnya dipasang setiap malam gitu Atau? Tiga hari terakhir Oh Cuma tiga hari terakhir Iya Hmm Tiga hari terakhir Malam Laylatul Qadar Malam turunnya Alquran ke Bumi Itu Nuzul Quran Bukan Nuzul Qadar Laylatul Qadar itu Malaika turun Ketika Tuhan menyeka air mata di cita Malam Laylatul Qadar itu Katanya lebih baik daripada seribu malam Iya mas Seribu bulan mas Seribu bulan mas Nah itu pak Itu mas Mas Jadi pak mas 30 kali seribu Oke jadi udah Udah selesai nih Ngapain kita serah? Jadi mas Saya mau kasih informasi lagi ya mas Ehm 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 Hari Ketupat Hari Raya Ketupat 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 Mas tau Ketupat Iya tau Nah yang kayak gini mas Cotomakasari Ya yang kayak gitu mas Hmm Jadi itu orang orang Kalau disana pada pergi ke daerah Limboto Daerah Kampung Jawa Daerah Ya mau masuk ke arah bandara sana mas Itu ngapain? Itu 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 Acaranya Yang di bagian Yang di bagian Apa namanya? Kampung Jawa Kampung Jawa sana itu Open house Jadi orang yang gak dikenal pun Makan disitu Orang gak dikenal? Wow Asal masuk itu ya? Iya Stranger Orang asing? Iya orang asing Gak dikenal Itu Ya dateng Assalamualaikum Saliman 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 pergi ke pasar Saliman Saliman pergi ke pasar Jadi gitu ya Tradisi disana Berarti H plus 7 masih ada Hari Raya Ketupat Berarti sama kayak Acara apa ya Syukuran-syukuran gitu Juga ada di Jawa Iya Tapi kan beda sekarang Oke Itulah sisi terakhir Dari Bukan Talkshow Biasa hari ini Sampai jumpa Di Bukan Talkshow lainnya Dan Mohon maaf Jika Banyak Yang gaje Ya bener-bener gaje Tapi terimakasih sekali lagi Udah nonton sampe akhir Gak bosen Terimakasih lagi Terimakasih Pokoknya terimakasih untuk semuanya Jangan lupa Comment Like Subscribe Subscribe Jangan lupa share Share itu Oke Sampai jumpa di Lain-lain Acara Dadah Boom Boom Enggak maksudnya Budayanya itu turun Budayanya itu berkurang kalau Mohon maaf Ini siapa yang ngomong Loh kok ada Tunggu Ada Ngomong Suara ngomong Dari mana Ini kayaknya rumah baru saya Ini kayaknya Udah akar ya Ini udah di doang gak Ini udah di doang gak mas Ini udah di doang gak mas Udah kemarin aku Kalau di korontalo itu mas Iya kemarin aku pasang poin apel di muka Loh Gantung